Hai iya baru saja dikos bapak kedua kali ini dibunyikan kembali oleh sampah di lebaran sementara bagi para penonton yang masih berada di luar tentu masih ada kesempatan lupa kedua untuk sekarang langsung menyaksikan jalannya pertandingan ikaw bapak kedua guna memperbukan satu jatuh tiket menuju fase semifinal besok sore jangan sampai anda lewatkan partai yang sangat luar biasa gimana kesebelasan otolo dari panggurakan besok sore akan melakukan kesebelasan wajibiru dari sende arjawi namun yos kembali tentunya kembali akan saya coba pandu jalan yang pertandingan kikos bapak kedua antara kesebelasan jatuh sri dengan jersey orang sementara kesebelasan bantar putra dengan jersey putih biru aray abdulla sudah berdiri berapun di offline makanya donal satu pengamatan yang begitu teliti dari asisten masih dua adik-adik malade 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 malu di luar biasa dengan satu tekanan langsung dilakukan jalan MC jalan MC yang tampil tentunya dengan kekuatan yang sedikit perguruan gimana salim yang mendapatkan kartu merah pada faso 16 besar tentunya harus digantikan oleh abdulla perananya sebetulnya kembali satu tekanan coba dilakukan disana ada blenot luar lapangan lemparan ke dalam lagi kesebelasan dan FC kekasih benyamin terkecel kali ini benyamin satu lemparan ke dalam kembali ada blenot disana benyamin damis luar biasa pemain lahiran bangsa buah barat yang kali ini membela jalan FC datang kembali sampai tekanan melalui kaki herman benyamin opa 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 lagi-lagi satu upaya dari kesebelasan bantar putra Hai jawabannya tidak kembali oleh pemain bertahan dari ke-11 ada ke-14 April masih kita nantikan April pemain kelahiran Agustus nampaknya di sana April kita nantikan kembali masih cukup terkunci kali ini di sana Oh nampaknya Arai kembali bola di sana aku soborkan kembali ada Farhan Andi benyamin benyamin masih benyamin lagi-lagi satu upaya kita coba dilakukan oleh kesebelasan dari jahat LG namun sampai saat ini masih belum merubah kedudukan waktu koronasi sama satu-satu kita nantikan kembali nampaknya di sana satu tekanan kembali coba dilakukan bantar putra benyamin tempat yang menjelaskan kembali kembali upaya kembali melebar oh berbaye kaki wandum Uweee wwee luar biasa benar-benar Mamat 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 pendekar kacisa Dane yang hadil membela Tanji cari dapur putra luar biasa Mamat Kali Tampung luar biasa dengan satu aksi di situ dari sisi sebelah kanan kembali coba dibuang kembali nampaknya disana ada pram Benyamin Dhafi masih Dhafi ke mana ke arah pernikahan Dhafi Dhafi Gora Gora tempatnya Gora gada tembari satu upaya yang coba dilakukan oleh keseberatan dari kejahat FC sementara Andi di sana sodorkan kembali pada donal Ares tertutup kali ini Ares nampaknya satu pelagang Ares nampaknya harus menemukan salah seorang penuh dengan poster yang begitu tekan tentunya Pak tiga roda yang ada di seberapa tanpa limangan kokoh dan kuat nampaknya seorang kono wow 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 sementara kembali ke persiapan dari kesebatan dan FC siapakah yang bakal ditarik keluar masih kita nantikan yang jelas istana ada Gora Gora memenangkan duel menampaknya bola di udara saat ketekanan kembali coba intersect oleh penjaga kawan yang telah kembali Gora memenangkan duel bola-bola di udara Apel sodorkan kembali April sementara Randy coba kembali Andi disana berdebat bola dengan nomor bonggung 15 ada Oka Andi Gora baik sekali Gora masih Gora Abdullah Andi melepar kembali pada Abdullah Gora baik sekali Gora segala Gora sodokan saw ke sektor sebelah gini kali ini Farhan angkat dan April luar biasa kembali 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 ada April dia harus melakukan intersekses yang mencoba dilakukan oleh anak-anak dari Jat FC sementara satu kesempatan kembali dan ini singal pergantian pemain dari kesebelasan Jat FC api sempurna dilakukan anak-anak masuk dan nomor sepuluh keluar Andi nomor bonggung ke-17 sama-sama update nampaknya pada seri ini satu asid satu pemain dari jahat yang jelas kita nantikan akan ke satu servis tendangan bebas kali ini bagi kesebelasan bantar putra kita nantikan satu tendangan bebas bagi kesebelasan bantar putra kesebelasan bantar putra kita akan kembali membedakan papar skor melalui sergis tendangan bebas yang akan coba dilakukan oleh nomor penumprakan hadis tanah rayu nampaknya Oh sobat kali ini seri ceker satu tendangan bebas yang coba dilakukan oleh sabik begitu keras namun akurasi dari sabik masing-masing proses di sisi kira penjaga kawan tentunya disana ada press sementara kembali kami informasikan untuk jadwal pertandingan besok sore jangan sampai anda lewatkan otoro bangunakan besok sore akan menghadapi kesebelasan banyu biru banyu biru banyu biru dari sendi arja di dalam nampaknya bagi kesebelasan bantar putra yang jelas ada Raul disana ke mana-mana arah bulan dari rauh lemparan ke dalam sudah dilakukan terpucu kembali aku masih Agus Coba berputar-putar Agus sepenuhnya bola dikuasai oleh Sabe melebar kembali lagi-lagi Sabe nampaknya kurang cermat Sabe bapak lebaran ke dalam bagi kesebelasan kecepat MC masih jahat MC Coba mengurung tentunya pertahanan yang coba dikembangkan oleh bantar Bantarputra Farhan membentur kembali ada Abdullah kemana ke Abdullah sedotan pada Gora penyamin gafes gagal kembali datang lebih sementara bola sepenuhnya iya jelas outside nampaknya tergantian kembali dari bantarputra Raul Oh lagi lanjutnya kembali pertandingan dilanjutkan yang jelas terlalu bukan masih satu sama akankah kembali satu tekanan mampu dikonversikan jadi gol dikantikan nomor punggung 66 tadi masuk dari ini menggantikan Raul pemain yang bermain hanya 7 menit setengah kali ini kembali harus digantikan perangannya oleh nomor punggung 66 jauh kembali tentunya kami informasikan untuk jadwal pertandingan di besok sore dimana otor dari panggung Raga besok sore akan menghadapi kesebelasan Banyu biru dari sendiri Hai kora kembali terjecer dari satu tekanan pemain yang bermasuk namanya radi melebar lagi nomor punggung 15 mencoba menekan nampaknya Opa coba dihentikan satu berpaya dari sektor sebelah kiri dan Oh satu orang pemain Hai kembali terjatuh di sana diapakah yang jelas kembali medis nyamanya bekerja harus luar biasa diseluruhnya gimana tebalin apa keram kalau seorang pemain dari kesebelasan bantar buka ya nampaknya satu instruksi ataupun sinyal diberikan tangan yang harus kita keluar ataupun tidak mampu melanjutkan sisa waktu bapak kedua yang jelas nampaknya persiapan kali ini dari kesebelasan bantar putra Herman nampaknya masih dalam masa perawatan satu tekanan kembali coba dilakukan satu tekanan melalui aku berlari begitu kencang aku 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 cukup bersih kali ini satu jatuh yang dilakukan oleh Arif luar biasa sementara kembali tergeletak kalau seorang pemain dari bantar putra harus bekerja tentunya berarti hal-hal berputus dari kesebelasan bantar putra setelah pemainnya pertumbangan ataupun mengalami kejang satu sebuatan yang benar-benar menyiksa ataupun bisa di hari Prima dengan MC Abdullah Gawes 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 Tentunya tanpa anggunan, tanpa angsuran, tanpa PJS, ataupun tanpa PIS Yang jelas nampak LKP Tanok Arai Kita nantikan inilah dia masa kecilnya dari BIPU Aramanku Marakbona Telah dipersiapkan nomor pukul 21 Arai, kembali mencoba dengan bola-bola masing atas Namun coba dihentikan kembali Satu tekanan melalui kaki nomor pukul berapakan di sana Nampaknya ada Oka, baik sekali Oka Mengajak adu lari Oka, gagal nantinya Oka Lepas dari kawalan di sana ada Pram Ivan, masih Ivan, angkat kembali Ivan Kora, gagal kembali Kora Sementara di sana O, ada Benyamin Belepar kembali pada Gavis Coba dihentikan, ada Arai Masih Arai, sendirian Arai Dari Iban Hingga awal pemain Nampaknya mengetuk Pergerakan dari Pembal Fahir Pergantian pemain Dari keseberatan pantar putra Firman keluar Dan masuk Diego Armando Villa Nomor pukul 21 Luar biasa kali ini Dari Diego Armando Villa Masuk Menggantikan peranan Dari Firman atau Firman Yang sedikit mengalami cedera Tetapi setelah perbenturan Dengan pemain Dari Tunggok Cardinal Dan penjuru kali ini Sudah dilakukan Satu pemelut Kembali mampu di intercept Dari Tunggok Masih Tunggok Masih Tunggok Angkat Tunggok Angkat Tunggok Yang nampaknya bersiapkan Yang nampaknya kali ini Pemain yang datang dari Pesenetron Reza Dersiapkan Dersiapkan Yang bakal di tarik keluar Masih ke tangan Dikas Kembali masih mampu di intercept Davies Davies Kembali di menantan Datang kembali penyamin Melebar jauh ke sisi Sebelah kanan Berbahaya kembali 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 Davies Kembali ada Kembali 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 Ada Benyamin Benyamin Melebar Kembali Pada Ogora Yang ditujuk Namun gagal Sementara Ada Oka Sendirian Oka Melebar bergantian pemain dari kesebelatan Jatura nomor punggung 4 yang keluar dan masuk nomor punggung 18 luar biasa kali ini pergantian dari kesebelatan Jat Reja pemain yang besar bersama Senetran Teguhnya di Indonesia menggantikan peranan dari Jorah sementara kembali kami informasikan untuk jurnal pertandingan besok sore dimana kesebelasan Otoro dari Tangguragan besok sore akan menerapi kesebelasan Banyu Biru dari Sendei Arjawinangun Jombang Benyamin kembali ada arah disana melebar kembali pada B.O. nampaknya Benyamin melebar pada Donal K masih Donal kembali satu tendangan penjuru bagi kesebelasan Jat FD setelah satu kumpaya yang coba dilakukan Jurnal namun Arit masih tampil di luar biasa mampu tentunya sepertinya menggagalkan pergerakan dari Jurnal tendangan penjuru kembali berbahaya namanya masih mampu di luar biasa di luar biasa langsung diberikan menggagalkan 100% gol nampaknya Arit luar biasa di 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 luar biasa setelah Arit menggagalkan peratus persen yang seharusnya menjadi gol masih kita tunggu tentunya ya kembali kami informasikan untuk Jat FD pertandingan besok sore di mana keseberatan Banyu Biru dari Sede Marja Winangun untuk nomad api tentunya kesepelasan untuk dari Panguragan Bora 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 Atau Bora 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 Bira menjadi seorang yang seputar 2-1 sementara gol batu merah di sore hari ini harus keluar dari satu sama di luar tanah Arif ia menggagarkan penyakit 100% yang seharusnya terjadi gol satu ganjaran yang pantas tentunya wow luar biasa akan dipertandingkan di sore hari ini benar-benar menyuas dan punya energi dan juga sikiran dari kedua pelatih puna memegangkan ternyata satu benar-benar mengarahkan ke arah penjaga gawang dari peras masih berkecer begitu jauh unggul satu pemain unggul satu gol kesebelasan jawab MC atas kesebelasan bantar putra yang sore yang tampil begitu ya roh biasa aku begitu maksimal tentunya aku tekanan kembali coba dilakukan api bersana masih api satu pelanggan kembali coba dilakukan kali ini nomor berhubung 95 nampaknya ada belonok yang kembali melakukan satu pelanggan sementara satu persiapan dan kesebelasan bantar putra berhubung 95 nampaknya air disana kita nantikan teman-teman ke arah pulau dari arah yang jelas satu kesempatan kembali balik semenjak FC ARAI pergantian pemain dari kesebelasan bantar putra Randy nama pemerintah keluar dan masuk kemau nama senggung 84 Randy balas satu pencetak yang begitu indah iya nampaknya Randy harus digantikan ginja perangannya oleh damal pemain muda ia dimiliki kesebelasan bantar putra tekanan kembali mulai arah sementara abhullah disana luar biasa lagi-lagi terumpas tenjala bola-bola yang mencoba manjang luar biasa satu upaya yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan jahat MC yang sampai saat ini masih ongol kuras satu atas keseberatan pantar putra ada jombang luar biasa skill yang diperlihatkan oleh jombang lagi-lagi pantar putra coba membangun peserangan ada perang disana menyambil kembali pada kawes sodorkan kembali berbahaya tapi kenapanya penjaga jawam keluar dari sejarahnya April untuk berani nampaknya April mengambil keputusan keluar dari sejarahnya sementara keras satu lemparan ke dalam kembali bagi kesebelasan jahat MC rehan kembali sodorkan kembali nampaknya rehan kemana ke arah bola dari rehan yang jelas kembali bola tercacer berbahaya kembali menangani barang dalam sudah dilakukan yang jelas ada Abdullah di sana sodorkan kembali Abdullah tertuju pada arah Farhan masih Farhan arahkan hingga arah penjaga pegawai penyamin api arah biar kembali arah sementara kembali satu tekanan kalau dilakukan nampaknya ada Opa di luar biasa anak pecah yang satu ini berlari-berlari dan berlari kembali nampaknya Oka kita nantikan masih Oka di sana sendirian Oka Sopi 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 jelaskan pelanggaran dilakukan oleh penyamin nyamin Oh kenapa aja kembali satu tendangan bebas bagi kesebelasan wakar putra guna menyamakan kedudukan satu tekanan coba dibangun dari sisi sebelah kiri gagal kembali nampaknya ada Farhan beran masih berang-berang kembali masih berang-berang sementara satu dua tiga orang teman coba menghentikan pergerakan dari Oka baik sekali sementara masih kita nantikan satu servis kembali tekan bebas bagi kesebelasan jahat FC yang sampai saat ini masih ombil 21 atas kesebelasan batar putra ombil 21 atas kesebelasan dukungan maksudnya ini waktu yang cukup berdebarkan untuk kedua tim begitu lama bagi kesebelasan jahat namun begitu cepat Oh bagi kesebelasan pantar Budra kembali atasnya Oh berbahaya kali ini lagi-lagi ada Oka di sana Oka Pram Pram Oka Oka Pram baik sekali Pram awal perangkat dari Oka Masih kita nantikan bahkan kata Lini pantar Budra dengan sepuluh pemain mampu menyamakan kedudukan yang jelas saat tetap kembali ada Syafik di sana datang Oh benyamin Bonal kembali kepada siapakah nampaknya api Arai Bonal kali Bono bertujuh nampaknya bisa ada daftar kapis bersih kali ini satu selain yang dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan pantar Budra kita nantikan tentunya saat yang begitu lama terakhir kesebelasan jahat FC namun waktu terasa singkat bagi kesebelasan pantar Budra yang jelas lemparan kedalam sudah dilakukan akan temani Syafi Irfan Arai jadwal kembali jambang jauh sederkan ketekor depan lagi-lagi bersama dan bersama-sama untuk kesebelasan jahat FC jadi